Persekutuan Pedang Sakti Jilid 13 Selama ratusan tahun belakangan ini, orang hanya berhasil mempelajari yang Sam Yang Kyo Khi. Tapi belum pernah ada berhasil mempelajari ilmu Sam Yang Khi Kang. Dan sekarang, telapak tangan si Kokek Ceking itu sudah berubah menjadi semu merah ini berarti yang dilatihnya adalah sebangsa ilmu pukulan yang beracun yang amat berbahaya. Dalam pada itu si Kokek Ceking tadi sudah mengangkat telapak tangan kanannya, ia pelan-pelan dan siap melepaskan serangan pukulan, tiba-tiba dia mendongakan kepalanya seraya bertanya. Tua Bangka, apakah kau baru saja mundur dari jalan gunung sebelah utara benar? Dan kau pun baru saja bertarung melawan suhangku benar, kami sudah bentrok sebanyak lima pukulan. Kokek Ceking itu manggut-manggut, sementara telapak tangannya segera ditarik kembali, katanya kemudian. Kalau begitu kau tak usah bertarung melawan diriku lagi. Tidak bertarung pun tak menjadi soal cuma sobat harus meninggalkan obat penawar racun bagi kedua orang yang sedang keracunan ini. Tiba-tiba Kokek Ceking itu mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Sobat, apakah kau merasa permintaanku amat menggelikan hati Kokek OU segera menegur? Kokek Ceking itu mendengus dingin. HMM, aku tak pernah akan banyak berbicara dengan seseorang yang hampir mampus, selesai berkata dia lantas membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Berhenti dengan penuh kegusaran Kokek OU membentak, apabila kau belum meninggalkan obat penawar racunnya, jangan harap kau bisa beranjak dari sini secara gampang. Tiba-tiba Kokek Ceking itu membalikan hadannya, lalu dengan sepasang metu berkilat tanyanya. Hai tua bangka, tahukah kau apa sebabnya aku enggan turun tangan terhadapmu? Aku tak ingin tahu, mungkinkah sudah tahu akan kemampuan sendiri yang terbatas hingga takut untuk bertarung lagi. Hawa amarah segera menyelimuti wajah Kokek Ceking itu, langsung saja dia berteriak, Aku telah terikat oleh perjanjian dengan suhengku, barang siapa telah bertarung melawannya maka aku tak akan bertarung lagi melawan orang itu. Demikian juga bila orang itu sudah bertarung melawanku maka dia pun tak akan bertarung lagi dengannya. Mengapa demikian? Sebab seseorang hanya bisa mampus sekali, tiada kemungkinan baginya untuk mampus dua kali. Kokek OU segera tertawa tergelak, ha-ah, 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 kalian benar-benar kelewat percaya dengan kemampuan sendiri. Bila seseorang tidak mampus oleh racun dingin, dia pasti mampus oleh racun hawa panas. Selama puluhan tahun terakhir ini belum pernah seorang manusia pun yang berhasil lolos dari cengkeraman maut Tukiau Jilo, dua sesepuh dari Tukiau. Kalau begitu, aku akan menjadi satu-satunya manusia yang tak akan mampus oleh serangan maut kalian. Kakek Ceking itu seperti tidak percaya dengan perkataan tersebut, dia segera menganggukan kepalanya seraya bertanya, Suheng tua bangka ini. Tanda petik. Ketika kakek OU berpaling dijumpainya kakek Ceking lagi pendek itu masih berdiri di situ. Ketika mendapat pertanyaan tersebut dia pun manggut-manggut sambil jawabnya, dia memang sudah beraduk pukulan sebanyak lima kali denganku, tapi ia bilang sepanjang hidupnya tak khawatir terhadap serangan racun. Nyatanya hingga sekarang pun ia belum tersiksa oleh bekerjanya racun. Aku lihat apa yang diucapkan memang dapat dipercaya. Siowte justru tidak percaya kalau di kolong langit ini benar-benar terdapat orang yang kebal terhadap racun. Mengapa kau tidak mencoba sendiri? Aku memang mempunyai maksud berbuat demikian. Bagus sekali, aku akan mengumpulkan mereka terlebih dulu, kemudian baru bertanding melawanmu. Selesai berkata dia lantas membopong tubuh Kamli Ucu dan Liulengpo dan dikumpulkan. Menjadi satu dengan tubuh Tem Sihoa. Sewaktu tangannya menyentuh tubuh kedua orang ini, dia merasakan tubuh mereka berdua amat panas bagaikan disengat oleh panasnya api, diam-diam ia merasa kaget. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, segera teringat olehnya bahwa Witi Yong Hong sedang terserang racun hawa dingin di mana tubuhnya telah kaku. Mengapa aku tidak membaringkan tubuh mereka berdua di samping Witi Yong Hong? Siapa tahu hal ini justru akan mengurang panas yang menyiksa tubuh mereka? Demikian pikirnya. Siapa tahu ketika ia memegang tubuh Tem Sihoa, terasa badannya amat dingin seperti es, cuma saja jauh lebih mending ketimbang apa yang dialami Witi Yong Hong. Tanpa terasa dia berpaling ke arah kakek ceking kecil itu sambil tegurnya, sobatku ini sudah terkena pukulan beracun apa sih? Mengapa tubuhnya begitu dingin? Dia sudah tersapu oleh angin pukulan Kiu Im Tok Chiangku tentu saja terserang oleh racun hawa dingin. Begitu mendengar kata racun hawa dingin, satu ingatan segera melintas di dasar benak kakek Owu. Dalam pada itu kakek ceking tadi sudah mengangkat kembali telapak tangan kanannya ke atas sambil membentak. Hei tua bangka, kau telah bersiap sedia? Silahkan saja kau lancarkan seranganmu itu tentang kakek Owu sambil tertawa. Biarpun ia berkata senak hatinya sendiri, bukan berarti dia tanpa persiapan, secara diam-diam dia telah meningkatkan kewaspadaan sendiri di dalam menghadapi serangan lawan sebab dia sendiri pun tidak begitu yakin apakah sanggup menerima pukulan beracun sebangsa Sam Yang Kang tersebut atau tidak. Diam-diam ia menarik napas panjang segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun menjadi satu dalam sepasang telapak tangannya. Kakek ceking itu hanya mendesis dingin mendadak dia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah bacokan. Dengan sorot metu yang tajam kakek Owu mengawasi datangnya serangan musuh itu bersama dengan diayunkannya telapak tangan tersebut, terasa segulung angin pukulan berhawa panas menyapu tiba. Namun berhubung angin pukulan lawan belum mencapai kehadapan tubuhnya sehingga tidak menguntungkan untuk disambut, maka dia hanya berdiri belaka tanpa bergerak sedikit pun juga. Ketika serangannya mencapai sampai tengah jalan, mendadak kakek ceking menarik kembali serangannya disusul kemudian dari kejauhan ia lontarkan serangan yang kedua. Bersamaan dengan dilepaskannya ancaman ini, seketika itu juga terdengar suara desingan angin tajam yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, segulung aliran hawa panas serta merta menerjang kehadapan tubuhnya. Kakek Owu segera membentak keras, serangan yang bagus. Telapak tangan kirinya segera mendayung ke atas lalu membuang keluar arena, sementara kelima jari tangan kanannya yang dipencangkan lebar-lebar melepaskan bacokan dari kejauhan. Penaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, segulung angin pukulan yang mahadasyat seperti sambaran geledek segera meluncur ke muka walaupun sepasang telapak tangan belum saling bertemu, akan tetapi separuh bagian kekuatan hawa pukulan panas si kakek ceking tersebut telah berhasil dipunahkan lebih dulu. Belah Aam Di tengah udara terjadi benturan keras yang amat memekikan telinga setiap orang masing-masing pihak telah melepaskan sebuah serangannya dengan kecepatan yang luar biasa, di saat telapak tangan saling beradu inilah si kakek ceking segera menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan. Ternyata angin pukulan yang dilepaskan kakek UU tadi berhasil membendung balik Kyuyang Tok Chiang yang dilepaskan olehnya, dalam terkejutnya dia tak sempat lagi menarik kembali serangan tersebut. Pelah Aak Kakek ceking itu membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, lalu dengan perasaan terkesiap tegurnya, sebenarnya siapakah kau? Kau kan cuma berniat mencoba apakah aku benar-benar kebal terhadap racun atau tidak? Buat apa mesti bertanya soal nama segala? Hawa amarah yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah kakek ceking itu, dengan suara menyeramkan dia berseru. Kau masih tetap tidak percaya. Bukankah kau telah membuktikan sendiri? Bukankah kenyataannya sekarang aku masih tetap sehat wafafiat, sekalipun telan menyambut pukulan beracunmu itu? Walaupun pukulan beracun kami dua bersaudara mengandung racun yang dasyat, namun bila bertemu dengan seseorang yang berhasil melatih hikang pelindung badan atau sebangsanya, kepandayan kami memang belum mampu menyusupkan hawa racun tersebut ke tubuhnya, jadi bukan berarti kau benar-benar kebal pukulan beracun. Kakek Oh segera tertawa. Oh oh, jadi kau menganggap aku memiliki hawa hikang pelindung badan? Ha ha ha. Titik ha ha ha. Keliru besar bila kau beranggapan demikian, karena semenjak dilahirkan aku sudah merupakan seseorang yang kebal beracun. Kau berani bertaruh denganku bagaimana caranya berparuh? Kakek Ceking itu mengangkat matanya dan menuding keempat orang yang terluka itu kemudian bertanya. Bukankah mereka berempat adalah sahabat-sahabatmu semua benar? Bagaimana bila kita pergunakan mereka sebagai bahan taruhan? Apabila kami dua bersaudara yang kalah, maka aku akan mengobati luka beracun yang mereka derita. Dia mengirawi Tiong Hang pun termasuk orang yang terluka oleh Kiu Im Tok Chiang yang dilancarkan suhengnya, oleh sebab itu dia berjanji akan menyembuhkan luka beracun yang diderita keempat orang itu. Baik, aku bersedia memenuhi keinginanmu itu, jawab Kakek Oh dengan cepat, bagaimana kera kita bertaruh? Ayuh cepat utarakan, Oh Lotoa pasti akan mengiringi keinginan kalian. Ah-ah-ah-ah jadi kau adalah Panglima Sakti bertangan ema So Uswon tanya Kakek Ceking terperanjat. Yah begitulah. Kami dua bersaudara tidak pernah mempunyai perselisihan apa-apa dengan lem hebun kalian, mengapa kalian justru mencari gara-gara dengan kami tegur Kakek pendek yang lain segera. Siacu kalian telah menculik nona kami, coba bayangkan mau apa aku datang kemari omong kosong, lembah liusah kok di Bukit Tokyo San ini hanya dihuni kami dua. Bersaudara, siapa yang telah menculik nona kalian? Jadi tempat ini bukan tok sesia. Mengapa tidak kau katakan sejak tadi tanya Kakek Oh dengan gusar? Mengapa aku mesti mengatakannya sahut si kakek pendek dingin, bila kau hendak mencari orang-orang tok sesia mengapa datang mencari gara-gara dengan liusih kok kami? Setelah mencari gara-gara dengan liusih kok, tentu saja Tokyo Jilo harus memberi sambutan sebagaimana mestinya. Sekarang, apakah Houtai Hiap masih niat untuk melanjutkan taruhan ini tanya Kakek Ceking pula. Ketika berbicara sampai di sini, tidak menanti Kakek Oh menjawab, dia telah menyambung lagi dengan dingin. Cuma dengan nama besar Houtai Hiap di dalam dunia persilatan, setelah berani mengucapkannya keluar, aku pikir kau pasti akan melanjutkan taruhan ini bukan? Kakek Oh segera berpikir. Pada saat ini Temsi Hoa serta Kamliucu bersaudara sudah tidak sadarkan diri karena keracunan, untuk bisa memperoleh obat penawar racun dari mereka, otomatis aku harus bertaruh dengan mereka. Tanda petik. Berpikir sampai di sini tanpa terasa ia tertawa terbahak-bahak seraya berseru, apa yang telah diucapkan Oh Lotoa tentu saja masuk hitungan, silahkan saja kalian berdua mengajukan permohonan pokoknya tentu aku akan mengiringi keinginan kali itu. HMM, HMM, bila aku yang mengajukan usulan, aku kuatir Routai Hiap tak berani menerimanya jengek si Kakek Ceking sambil tertawa. Mencorong sinar aneh dari balik matu Kakek Oh, dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. HAAH titik HAAH, HAAH, tiada persoalan yang ada di dunia ini yang tak berani dihadapi oleh Oh Lotoa, silahkan saja kau ajukan persoalanmu. Sekilas senyuman licik segera menghias wajah Kakek Ceking itu, ujarnya. Nama besar Routai Hiap telah menggemparkan Tianlem, aku ingin sekali mengadakan suatu pertaruhan yang belum pernah terjadi di dalam dunia persilatan selama ini. Silahkan diutarakan sobat. Walaupun kami dua bersaudara belajar ilmu silat dari perguruan yang sama, namun berhubung masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, maka setelah latihan selama puluhan tahun lamanya, terwujud dua jenis racun yang berbeda pula, Oh Tai Hiap mengakui kebal terhadap berbagai macam racun, maka dari itu aku ingin menyuruh kau menelan dua butir pil beracun yang telah kami persiapkan itu, apabila selewat nefas perminum teh keadaanmu masih tetap sehat-sehat saja, kami segera akan mengaku kalah. Kakek Oh sama sekali tidak menyangka kalau lawannya bakal mengajukan kera bertaruh semacam ini, untuk sesaat dia menjadi tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Melihat lawannya terbungkam, sambil tertawa dingin kakek ceking itu segera mengejek, sudah kuduga kalau Oh Tai Hiap pasti tidak akan berani menerima tantanganku ini. Belum pernah kudengar ada orang mengajak bertaruh makan pil beracun, sekali lagi kakek ceking itu tertawa licik. Justru karena kejadian seperti ini belum pernah terjadi di dalam dunia persilatan, maka kami mengajakmu untuk bertaruh bukankah Oh Tai Hiap sama sekali tidak takut dengan racun. Diam-diam kakek Oh berpikir dalam hatinya. Berapa hari berselang baru saja aku menelan sebutir pil mestika pitokimuan yang merupakan obat mujarab dari lemhebun, itu berarti selama seratus hari kemudian aku tetap kebal terhadap pengaruh pelbagai jenis racun. Tapi yang dimaksudkan dalam hal tersebut apabila terkena racun tanpa disengaja, bukan berarti berani menelan obat beracun yang diberikan orang lain secara sengaja, bukan saja pil tersebut telah dirancang secara khusus, apalagi dua jenis obat beracun yang sama sekali berlawanan sifatnya, pek tokimuan memang berpaedah untuk memunahkan pengaruh racun, bila telah menelan pil racun mereka kemudian menelan pil menawar racun lagi, mungkin saja masih tak menjadi soal tapi pek tok itu telah kutelan sejak beberapa hari berselang. Obat tersebut dapat memunahkan racun dari jarum beracun keluargalan yang sangat hebat, entah sisa pengaruh obat yang berada dalam tubuhku itu dapat pula memulihkan kedua racun yang mereka buat atau tidak. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terdengar kakek ceking itu sudah mengejek kembali. Apakah O Utai Hiyap menyesal? Persoalan dalam taruhan mesti disetujui oleh kedua belah pihak, memangnya aku telah memberikan persetujuanku tadi? Kakek ceking itu segera tertawa dingin. Bukankah O Utai Hiyap telah berkata sendiri, memangnya kau sudah melupakannya kembali apa sih yang pernah ku katakan? O Utai Hiyap telah berkata bahwa akulah yang akan mengajukan persoalan dan apa persoalan yang kau pasti akan mengiringi, itu berarti kau telah bersedia menerima tantangan di dalam persoalan apapun, bukankah demikian? Merah padam selembar wajah kakek O Utai Hiyap setelah mendengar perkataan itu, ia segera manggut-manggut. Baik, anggap saja aku telah menyetujui persoalan yang telah kau ajukan itu. Padahal sekalipun kau tidak bertaruh pun tak menjadi soal bagiku, kata si kakek ceking itu kemudian. Apa maksudmu? Yang kita pertaruhkan sekarang adalah mengobati luka beracun yang diderita beberapa orang itu, apabila O Utai Hiyap hendak membatalkan pertaruhan tersebut, tentu saja aku pun tak akan mengobati pula luka beracun yang mereka derita. Kakek O U menjadi tertegun, kemudian pikirnya, apa yang dia katakan memang betul juga, bila pertaruhan ini dibatalkan, tentu saja mereka pun tak akan menawarkan racun yang menyerang tubuh mereka. Berpikir sampai disinilah segera tertawa terbahak-bahak katanya kemudian. Setiap patah kata yang telah ku ucapkan tentu saja harus dilaksanakan, mau bertaruh pun tak jadi soal bagiku. Kakek yang pendek tubuhnya itu segera tertawa dingin. O Utai Hiyap, lebih baik kau jangan mempergunakan tubuh sendiri untuk mencoba racun kami, ketahuilah sifat racun yang dibuat oleh kami berdua bertentangan satu sama lainnya, apabila sudah ditelan maka tidak ada obat penawar racun yang bisa menyembuhkan. Kakek Owu adalah seorang yang keras kepala, dia paling tidak tahan bila dipanasi dengan kera begini, tanpa terasa lagi ia segera berteriak keras. Bawa kemaripil beracun kalian sekali dua aku mesti mati keracunan, tak nanti akan menuntut nyawa kalian. Sekulum senyuman licik kembali menghiasi wajah kakek ceking itu, dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselan kecil, dari situ dia mengeluarkan sebutir pil berwarna merah yang kemudian disodorkan ke depan seraya berkata, inilah pil Mhekwanku. Kakek pendek itu pun mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam sambil serunya, inilah pil Pekhekwanku. Kakek Owu segera tertawa terbahak-bahak, haa titik haa titik haa titik haa titik aku tidak percaya kalau pil beracun kalian benar-benar dapat membunuhku, disambutnya kedua butir pil beracun itu kemudian segera ditelan ke dalam perut. Dengan senyuman licik menghiasi wajahnya, kakek ceking itu saling berpandangan sekejap dengan kakek pendek, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun dan kedua orang itu sama-sama mundur selangkah ke belakang. Hei gerak-geri kalian sangat mencurigakan, apa yang hendak kalian lakukan bentak kakek Owu dengan mati melotot. Sekarang Owu Tai Hiyap telah menelan dua macam obat beracun yang saling berlawanan sifatnya dan ganasnya bukan kepalang, seperminum teh kemudian racun tersebut akan mulai bekerja. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Mengapa tidak kau lanjutkan perkataanmu itu? Bila racun itu mulai bekerja, maka kau akan menjadi gila sebelum akhirnya mampus. Kakek Owu segera mendongakkan kepalanya dan tertawa tergelak, haaah titik haaah titik haaah. Aku tidak percaya. Belum selesai perkataan tersebut diutarakan tiba-tiba paras mukanya berubah hebat, ia segera duduk bersila di atas tanah, pelan-pelan memejamkan matanya dan mulai mengatur nafas. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam sekejap metu saja. Kakek Owu yang sudah duduk bersila itu belum sempat mengatur nafasnya ketika secara tiba-tiba tubuhnya mengalami goncangan yang sangat keras, tahu-tahu saja dia mencelat setinggi tiga depal lebih kemudian terbanting kembali ke atas tanah. Tanpa terasa kakek ceking dan kakek pendek itu mandur dua langkah ke belakang, keempat sorot meti mereka berdua sama-sama dialihkan ke wajah kakek Owu. Tampak semua rambut dan jenggotnya pada berdiri kaku semua seperti lendak, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran tiada hentinya sudah jelas dia sedang mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna untuk melawan reaksi dari dua jenis racun yang bertentangan sifatnya itu. Kakek ceking tersebut memperhatikan korbannya berapa saat, lalu sambil mengangkat kepala dia berkata, orang ini sudah tiada harapan untuk diselamatkan lagi. Si kakek yang pendek segera manggut-manggut. Ya, dua pil kutub utara dan selatan merupakan obat beracun yang kita ciptakan secara khusus daya kerjanya luar biasa, jangan lagi dua butir sekaligus hanya sebutir pun sudah tak tertolong lagi, heh, heeh, heeh, sungguh menggelikan perbuatan dari tua bangka tersebut sekaligus dia telah menelan dua butir, bayangkan saja memangnya dia dapat tertolong lagi. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja, ajak si kakek ceking itu kemudian. Benar, kita memang lebih baik pulang saja. Kakek ceking itu segera membungkukan badannya memberi hormat sambil katanya, silahkan suheng. Silahkan sute, kata si kakek cebol pula sambil memberi hormat. Kedua orang itu membalikan badan lalu seorang memblok ke selatan yang lain berbelok ke utara masing-masing kembali tempat pemondokan masing-masing. Baru saja berjalan dua langkah, mendadak kakek ceking itu menghentikan langkahnya seraya berseru. Suheng tampaknya kita telah dipecundangi orang. Ketika mendengar seruan mana si kakek cebol menghentikan langkahnya seraya mencoba untuk mengatur napas, paras mukanya segera berubah hebat, sambil mendengus penuh hamarah serunya. Ternyata tua bangka ini pun seseorang ahli dalam menggunakan racun tak nyana kalau. Tanpa kita sadari dia telah melakukan perbuatan licik di atas tubuh kita. Sementara itu kulit muka si kakek ceking itu sudah mulai mengejang keras, katanya kembali. Suheng tampaknya racun yang berada di dalam tubuh kita sudah mulai bekerja, HMMM betul, datangnya amat cepat, dengus si kakek cebol itu. Baru saja dia akan maju ke muka, tiba-tiba saja tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah. Kakek ceking itu sangat terkejut, dia merasakan sepasang kakinya menjadi lemas sekali sehingga tak bisa dipakai untuk bergerak lagi, terpaksa diaduduk pula ke lantai seraya teriaknya. Suheng, racun apakah yang telah menyerang kita? Tampaknya seperti sejenis racun tanpa wujud. Perkataanmu memang tepat sekali tiba-tiba seseorang menyahut sambil tertawa seram. Menyusul perkataan itu, muncul seorang kakek berjenggot putih dari belakang sebuah batu besar. Orang itu mengenakan jubah lebar berwarna hitam, senyuman menghiasi wajahnya dengan membawa tongkat bambu pelan-pelan. Dia menghampiri dua orang itu, dengan sorot metu yang tajam kakek ceking itu mengawasi lawannya lekat-lekat, kemudian desisnya. Tok sah si acu. Sedangkan si kakek cebol itu segera membentak dengan suara yang amat keras. Selama 20 tahun terakhir ini kami dua bersaudara selalu memegang janji dengan tidak meninggalkan lembah kami barang selangkah pun. Mengapa si acu justru mengingkari janji terlebih dulu dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencelakai kami berdua? Kembali kakek berjenggot putih itu tertawa licik, kalian berdua masih mengenali aku. Memang hal ini lebih baik lagi. Pelan-pelan dia mendekati kedua orang itu, kemudian katanya lebih jauh. Sekarang aku hendak menghapuskan janji kita yang lampau dengan mengundang kalian berdua untuk turun gunung, entah bagaimanakah pendapat kalian berdua? Kakek ceking itu menanti hingga lawannya dekat sekali dengan tubuhnya, tiba-tiba sambil tertawa dingin dia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat. Tenaga pukulan yang diandalkan olehnya adalah tenaga yang keng, karenanya serangan yang dilancarkan semestinya menghasilkan tenaga pukulan yang dasyat dan menghancurkan benda apa saja. Siapa tahu, ketika serangannya telah dilancarkan, dia telah kehilangan sama sekali kekuatan tubuhnya. Sambil tertawa dingin kakek berjenggot putih itu berkata lagi, Aku sama sekali tidak menaruh maksud jahat terhadap kalian berdua, tapi bila sikap, kalian justru membangkitkan hawa amarahku maka hal ini sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri. Dengan pandangan penuh hamarah kakek itu mengawasi kakek berjenggot putih itu tajam-tajam, mendadak ia berseru. Kau, kau bukan Tokseh Siacu, siapa bilang aku bukan? Jika kau adalah Tokseh Siacu tentu kau tahu bagaimanakah perjanjian yang kita buat dulu. Janji yang mana yang kau maksudkan? Dulu kami berdua pernah mendapat undangan dari Siacu untuk menjabat sebagai pelindung hukum, namun berhubung wakil Huhoat Si Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian tidak sesuai dengan pendapat kami, maka permintaan tersebut kami tolak. Karnanya Siacu pun berjanji kami tak akan saling mengganggu satu sama lainnya tapi kami diminta untuk tetap berdiam dalam lembah ini, sehari belum mati, kami pun tak akan meninggalkan lembah ini. Namun waktu itu dijanjikan pula orang-orang Tokseh Siacu tak akan mengusik lembah kami pula, aku yakin Leong Chaitian sebagai Chong Huhoat mengetahui pula akan perjanjian ini. Kakek ceking yang berada di sisinya segera menambahkan pula, kami bukan disekap di lembah ini oleh Siacu, maka ucapanmu yang hendak menghapuskan perjanjian kami dulu telah memperlihatkan titik kelemahan besar, apalagi jikalau sobat benar-benar adalah Tokseh Siacu yang asli, berarti pula kau adalah majikan kami yang lama untuk memasuki lembah ini kalian pasti tidak akan menggunakan kerum racuni kami, kemudian menanti sampai racun mulai bekerja dalam tubuh kami kalian baru munculkan diri. Mendengar perkataan mana si kakek berjenggot putih itu segera tertawa seraya manggut-manggut. Benar, aku memang bukan Tokseh Siacu. Lantas apa maksudmu menyaruh sebagai Tokseh Siacu? Tanda tanya tegur si kakek cebol. Kembali kakek berjenggot putih itu tertawa seram. Adapun kedatanganku kemari adalah hendak mengundang kalian berdua untuk turun gunung, sama sekali tidak mempunyai niat ataupun tujuan jahat. Berbicara sampai di sini dia tertawa-tertawa terbahak dua sambil menyambung lebih jauh. Tokseh Siacu pernah berkata, sehari dia belum mati, sehari pula kalian dilarang. Keluar lembah kalau begitu kalian berdua sudah tertipu habis-habisan, bagaimana mungkin kami berdua bisa tertipu? Tokseh Siacu yang tua telah mampus, sedangkan yang baru muncul pula dengan dandanan semacam ini, hal ini sama artinya pula dengan adu taktik yang licik, sebab selama hidup jangan harap kalian bisa keluar dari lembah ini lagi. Kami dua bersaudara sudah lama berdiam di lembah ini. Memang kami berniat berdiam di lembah ini sampai tua sama tak terlintas dalam benak kami untuk keluar dari sini. Kakek berjenggot putih itu segera menghembus nafas setelah itu katanya lagi. Kalian anggap aku dengan dandanan demikian ini merupakan Tokseh Siacu gadungan memangnya bukan? Kakek berjenggot putih itu kembali tertawa-terbahak dua. Haa.haa.haa. Tahukah kau bahwa dandanan yang digunakan Tokseh Siacu waktu itu pun sesungguhnya sedang menyaru sebagai orang lain? Soal ini belum pernah kami dengar, kata kakek cebol. Dahulu kalian berdua pernah menjadi pelindung hukum selat Tokseh Siacu, tahukah kalian sebenarnya siapakah Tokseh Siacu tersebut? Tentang soal ini kami kurang begitu jelas. Kakek berjenggot putih itu segera tertawa dingin, dia tak lain adalah si pedang beracun koin. Kakek ceking dan kakek cebol segera saling. Berpandangan sekejap kemudian dengan setengah percaya setengah tidak mereka berkata lagi. Masa Tokseh Siacu adalah si pedang beracun koin. Dahulu dia sudah termasuk seorang tokoh persilatan yang amat termasuhur dalam dunia persilatan, buat apa dia sendiri menyebut diri sebagai Tokseh Siacu? Mencorong serentetan sinar tajam dari balik metu kakek berjenggot putih itu, katanya. Ketika melarikan diri dari lem hei, si pedang beracun koin telah kabur sampai di sini dan secara kebetulan dia berjumpa dengan Kiyutok Singkun di selat Tokseh Siacu. Kiyutok Singkun kakek cebol itu menjerit kaget, Kiyutok Singkun berada di selat Tokseh Siacu. Kakek berjenggot putih itu manggut-manggut. Lanjutnya, Singkun merasa amat cocok dengan orang itu sehingga mengundangnya masuk ke dalam selat, siapa tahu si bajingan tua Shiko itu mengincar sejilid kitab beracun milik Singkun kemudian mengincar pula kekayaan dari Tokseh Siacu, maka akhirnya dia pun turun tangan membunuh. Lalu mengangkat diri sebagai Tokseh Siacu, dan danannya itu lain adalah menyaru sebagai Singkun. Si pedang beracun koin bisa menyaru sebagai Kiyutok Singkun, tentunya hal ini dimaksudkan agar dia dapat menguasai segenap anggota selat Tokseh Siacu, bukan? Memang begitulah. Kalau didengar dari ucapan sobat, rasanya kau seperti berasal dari satu aliran dengan Kiyutok Singkun selat Tokseh Siacu. Yang itu kemudian, Singkun tak lain adalah mendiang guruku, kata si kakek berjenggot putih itu segera. Diam-diam kakek ceking itu terkejut, segera tanyanya. Siapakah namamu sobat aku adalah Kiyutok Kau Chu? Berbicara sampai di sini, tiba dua dengan wajah serius dia melanjutkan. Sekarang si pedang beracun sudah mati, berarti perjanjian kalian berdua dengannya telah batal, kalian pun boleh meninggalkan lembah ini dengan bebas. Bila kalian tidak menampik aku bersedia menerima kalian berdua sebagai pelindung hukum kiri dan kananku, entah bagaimana pendapat kalian? Bila kau cuh harus mengundang dengan cara begini, kami berdua benar-benar tidak berani menerimani. Yee, benar apa yang kau lakukan memang terhitung suatu ancaman, mana mirip sebuah undangan? Oh, jadi kalian berdua menuduh aku tidak seharusnya mempergunakan racun untuk mencelakai kalian? Tapi jikalau aku cilak berbuat demikian, mana mungkin aku bisa mengajak kalian berdua untuk berbincang-bincang? Sekarang juga aku akan memunahkan racun yang mengeram di dalam tubuh kalian. Selesai berkata dia lantas mengebaskan ujung bajunya sehingga terlihat kelima jari tangannya yang mirip cakar burung elang itu kemudian disentilkan ke tubuh kedua orang itu. Tok Kyoji Eloo yang sedang duduk bersila di atas tanah segera mengendus bau harum semerbak yang menyusup ke dalam lubang hidung mereka begitu mengendus bau tersebut semangat mereka segera bangkit dan segar kembali. Kyo kau cuh pun menjura kembali seraya berkata, Apabila aku telah bertindak kasar kepada kalian tadi harap kalian berdoa sudi memaafkan, sekarang racun yang mengeram dalam tubuh kalian telah punah. Coba aturkan pernafasan untuk mencoba, apakah dalam isi perut kalian masih ada sisa racunnya? Padahal tanpa disuruh Kyo Tok Kau Chu pun secara diam-diam kedua orang itu sudah mencoba. Untuk mengatur napas, ternyata racun yang mengeram di tubuh mereka telah punah sama sekali maka mereka pun manggut-manggut seraya menjawab, Yee aa, sudah tak ada lagi. Dengan senang hatiku harapkan kemudian kalian berdoa untuk segera bersiap sedia, kita akan berangkat sekarang juga, kata Kyo Tok Kau Chu kemudian. Mendadak kakek ceking itu mendesis penuh hamarah. Bentaknya, semenjak kapan sih kami menyanggupi permintaan kalian itu? Bentakan ini sama sekali di luar dugaan Kyo Tok Kau Chu, ia jadi tertegun dibuatnya. Bukankah kalian berdua telah mengatakan bila si pedang beracun koin telah mati, makanya sumpah yang dibuat kalian dulu pun menjadi batal? Kakek ceking itu tertawa nyaring. Sekalipun dengan matinya koin maka kami berdua sudah tidak terikat lagi dengan segala bentuk perjanjian, bukan berarti kami harus pergi meninggalkan lembah ini. Betul sambung si kakek cebol. Barusan aku pun sudah berkata, kami telah lama berdiam di lembah ini, apalagi kami pun berniat akan tetap tinggali lembah ini hingga mati tiada terlintas niatan dalam benak kami untuk meninggalkan bukit ini. Mendengar sampai di sini, Kyo Tok Kau Chu segera tertawa seram. Apa yang hendak ku katakan sudah ku katakan, kalian berdua tidak boleh tidak harus menerima tawaranku ini. Kalau aku tidak setuju mau apa kau? Memangnya hendak bertarung melawanku teriak kakek ceking itu keras-keras. Aku tidak perlu turun tangan dengan kalian, kata Kyo Tok Kau Chu sambil tertawa seram. Mendadak paras muka kakek cebol itu berubah hebat, sambil mendengus dingin serunya. Sute, racun yang mengeram di dalam tubuhku ternyata belum terhapus sama sekali titik. Mendengar perkataan tersebut, si kakek ceking menjadi sangat terkejut, segera bentaknya dengan mati melotot. Apa maksudmu dengan perbuatan begini? Kyo Tok Kau Chu segera mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah, haaah titik aku dengar Tokyo Jilaw adalah manusia yang tak mudah untuk dihadapi bila aku tidak berjaga-jaga sampai ke situ. Bukankah perbuatanku ini sama artinya dengan melepaskan hari mau pulang gunung? Sekarang mau apa kau teriak kakek ceking? Kyo Tok Kau Chu segera tertawa seram. Heeh, 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 di luar lembah sana sudah tersedia kereta kuda, silahkan huhoat berdua segera meneruskan perjalanan. Selesai berkata dia membalikan badan sambil membentak lagi. Sekarang kalian semua boleh masuk ke dalam. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat di mulut lembah, kemudian muncul empat orang gadis berbaju ungu yang berambut panjang dan berusia 6-17 tahun, mereka segera memberi hormat kepada Kyo Tok Kau Chu. Dengan cepat Kyo Tok Kau Chu mengulapkan tangannya, kemudian sambil menuding kedua orang kakek itu, ujarnya. Kedua orang ini adalah pelindung hukum kiri dan kanan perkumpulan kita, mengapa kalian tidak segera maju untuk memberi hormat kepada mereka? Keempat orang gadis berbaju ungu itu segera maju ke depan dan memberi hormat kepada Tok Kyo Jilo. Kemudian dengan suara yang merdu serunya bersama, anggota perkumpulan menjumpai huhoat berdua. Tok Kyo Jilo merasa mendongkol sekali namun mereka tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Kyo Tok Kau Chu berkata lagi. Pelindung hukum berdua sudah terkena racun dari siluman Tok Sah Siah sehingga tubuh mereka tak mampu bergerak lagi, kalian. Lekas memayang mereka secara berhati-hati dan antar keluar dari lembah. Tindakan dari Kyo Tok Kau Chu ini benar dua keji, dia yang meracuni orang namun dosanya justru dilimpahkan ke atas pundak Tok Sah Siah Chu. Tok Kyo Jilo yang mendengar perkataan itu menjadi mendongkol di samping geli. Sementara itu keempat gadis berbaju ungu tadi telah mengiakan, dengan berhati-hati sekali mereka memayang kedua orang itu keluar dari lembah. Dalam pada itu Kakek Kau berani menerima tantangan musuh dengan menelan dua butir pil Mhek Wan dan Pak Hek Wan dari Tok Kyo Jilo, karena dia mengandalkan pula pil Pek Tok Kim Wan yang pernah ditelannya dengan kasiat dalam seratus hari tak akan terpengaruh lagi oleh serangan racun dari luar. Siapa tahu kedua butir pil tersebut merupakan obat racun yang dibuat secara khusus oleh kedua orang itu. Ilmu pukulan yang dilatih si Kakek Cebol adalah Kiu Im Tok Chiang yang berhawa dingin, sebaliknya ilmu yang dilatih Kakek Ceking adalah Kiu Yang Tok Chiang yang panas. Ditinjau dari nama kedua macam ilmu pukulan itu dapat diketahui bahwa ilmu yang mereka pelajari seratus persen merupakan ilmu beracun dari golongan sesat. Di saat latihan mereka membutuhkan obat racun yang dipoleskan ke telapak tangan masing-masing kemudian menghisapnya ke dalam telapak tangan masing-dua dengan tenaga dalamnya. Pukulan beracun yang mereka keluarkan tadi tak lain adalah obat pemoles tersebut? Bukan. Saja amat beracun. Lagi pula sudah dicampur dengan beberapa macam rumput obat yang jahat. Kiu Im Tok Chiang adalah kepandaian berhawa dingin yang amat beracun, tentu saja obat yang dicampuri adalah obat yang bisa membangkitkan hawa dingin di tubuh manusia. Sebaliknya Kiu Yang Tok Chiang adalah ilmu silat hawa panas yang menyengat badan, sudah barang tentu obat racun yang dicampur pun obat yang bisa menimbulkan hawa panas di dalam tubuh orang. Kedua macam obat racun penimbul hawa dingin dan panas ini sebetulnya hanya terbatas penggunaan di luar badan, otomatis dilarang keras ditelan ke perut, namun kenyataannya Kakek OU telah menelan dua macam obat racun penimbul hawa yang bertentangan itu ke dalam tubuhnya, bayangan saja bagaimana isi perutnya tidak putar balik tidak karuan. Seketika itu juga ia merasa gulungan hawa panas membakar sebagian tubuhnya sementara separuh bagian yang lain dingin bagaikan direndam di dalam gudang es yang membeku. Kalau dibilang seharusnya panas bisa melenyapkan dingin, dingin bisa menetralkan panas, dua macam hawa yang bertemu jadi satu ini seharusnya pula dapat melenyapkan pengaruh kedua macam hawa tadi. Apa mau dibilang daya kerja obat racun itu amat dasyat, bukan saja tidak bisa menetralkan masing-masing sifat udara tersebut, malahan sebaliknya yang panas menjadi panas yang dingin pun semakin dingin kedua sifat hawa tersebut makin berkobar malahan bertambah ganas. Akibatnya sekujur badan kakek OU gemetar keras sekali, kemudian disusul dengan kejangan yang menghebat dia mulai berguling kian kemari dalam keadaan amat menderita. Seandainya berganti orang lain yang menderita keadaan tersebut, niscaya selembar jiwanya sudah melayang semenjak tadi, untung saja kakek OU memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, ditambah pula ia telah memakan pilpek tokimuan yang dapat memusnahkan berbagai macam racun. Oleh sebab itu bagaimanapun menggelora kedua hawa racun itu di dalam tubuhnya, dia tetap bersilah di tempat dan sambil menggertak gigi menahan penderitaan ia menerima siksaan tersebut tanpa bersuara. Sepertanak nasi kemudian, dua gulung hawa racun panas dan dingin yang menggelora di dalam tubuhnya itu kian lama kian bertambah menghebat. Dalam keadaan demikian, bukan saja dia tak dapat memunahkan kedua macam hawa beracun tersebut di dalam tubuhnya, juga tak sanggup mendesaknya keluar, terpaksa hawa-hawa beracun terseot dibiarkan bergelora terus dalam tubuhnya. Biarpun tenaga dalam yang dimiliki kakek OU amat sempurna, lama-kelamaan dia toh tak akan tahan juga menghadapi situasi semacam ini. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, ia teringat bagaimana sewaktu menyentuh tubuh Kamliu Cukaka beradik, ia temukan tubuh mereka panas membara, sebaliknya tubuh Temsehoa justru dingin seperti es ini membuktikan kalau mereka sudah terang kena racun api dan racun salju. Andai kata sekarang dia dapat mempergunakan hawa murni tingkat tingginya dan memisahkan hawa panas dan dingin tersebut secara sendiri-sendiri, kemudian dengan mengandalkan tenaga dalamnya menyalurkan ke dalam tubuh mereka, bukankah hal ini bisa dipakai untuk mengobati keadaan mereka dengan sistem racun melawan racun? Siapa tahu kalau kare ini bisa digunakan untuk menyembuhkan mereka? Berpikir demikian, dia segera menghimpun tenaga dalamnya dan pelan-pelan memisahkan hawa racun tersebut menjadi dua bagian yang satu disalurkan ke tangan kiri kemudian yang lain dengan tangan kanan, setelah itu secara terpisah ditempelkan ke atas punggung Kamli Ucu serta Wee Tiong Hong. Oleh karena Wee Tiong Hong menderita akibat racun hawa dingin, maka dia salurkan hawa panas tersebut ke dalam tubuh Wee Tiong Hong, sebaliknya mengalirkan racun hawa dingin ke tubuh Kamli Ucu. Berbicara yang sesungguhnya, menyalurkan hawa murni sekerah terpisah ke tubuh dua orang yang berbeda ini pun hanya bisa dilakukan oleh manusia sebangsa kakek O. Tak sampai seperminum teh kemudian mendadak Kamli Ucu menghembuskan napas panjang dan membuka matanya kembali, ia segera menjumpai kakek O masih menempelkan telapak tangannya di punggungnya sementara segujung hawa dingin yang menyejukkan tubuhnya mengalir masuk. Serta merta diaduduk bersilah dan mengatur napas. Tak sampai berapa saat kemudian racun hawa panas yang mengeram di dalam tubuhnya telah berhasil dipunahkan. Kini kakek O pun dapat merasakan bahwa hawa panas yang disalurkan ke dalam tubuh Wee Tiong Hong itu pelan. Pelan berhasil mendesak keluar racun hawa dingin yang mengeram di dalam tubuhnya, di mana sifat racun dingin itu lambat laun semakin bertambah kurang. Menyadari kalau karek yang ditemukannya itu sangat bermanfaat, ia menjadi gembira sekali hawa racun panas tersebut segera disalurkan ke tubuh Wee Tiong Hong semakin menghebat. Ketika Kamli Ucu sudah terbebas dari pengaruh racun bawa panas dan sembuh kembali kakek O segera menarik kembali telapak tangan kirinya dan berganti ditempelkan ke punggung Liu Leng Peo. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, Wee Tiong Hong dan Liu Leng Peo pun telah mendusin kembali. Kamli Ucu yang berjaga di sisinya cepat-cepat berkata, Saudara Owi, Liu Sumo Ai, cepat atur pernapasan dan gabungkan hawa murni kalian dengan hawa murni dari Olociampoe. Karena baru sembuh dari luka beracun, kedua orang itu tak berani bertindak gegabah, serta merta mereka duduk bersilat dan mengatur pernapasan masing-masing. Keadaan seperti ini berlangsung seperti tanak nasi. Lamanya kakek O baru menarik telapak tangannya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup, sudah cukup. Untung sekali aku dapat menyelamatkan diri sendiri, juga dapat menyelamatkan kalian semua. Selesai berkata, dengan cepat dia tempelkan tangan kanannya ke punggung Tem Si Ho A. Witi Yong Hang tidak mengetahui kalau tubuhnya sudah terkena racun hawa dingin, tak tahu sudah jatuh pingsan. Selama beberapa hari, ketika menjumpai dirinya berada di sebuah lembah, lagi pula seperti baru sembuh dari luka, hal tersebut membuat hatinya merasa amat keheranan. Apalagi setelah merasakan seluruh otot dan tulang belulangnya Lino lagi kaku untuk sesaat dia tak sempat banyak bertanya lagi, ia lanjutkan semedinya untuk memulihkan kembali kekuatan hingga Tem Si Ho A pun sadar kembali. Tem Si Ho A segera mengatur napas pula sambil bersema di sesaat sebelum kedua orang itu sama-sama bangkit berdiri. Kakek O sendiri, biarpun memiliki tenaga dalam yang sempurna, namun setelah secara beruntun menyembuhkan keempat orang rekannya, dia sendiri pun kehilangan banyak tenaga. Maka setelah bersemedi berapa saat sehingga tenaganya pulih kembali, ia baru berkata sambil tertawa. Kalian cepat atur napas dan memeriksa tubuh masing-masing apakah sisa racun dalam tubuh sudah terdesak keluar semua? Kamli Ucu segera menjura sambil sahutnya. Untung sekali Loti yang sudi menolong kami, kini sisa racun di dalam tubuhku telah punah semua. Kakek O berpaling pula ke arah Wee Tiong Hang sambil tanyanya kemudian. Bagaimana dengan Wee So Hiap? Hawa racun dingin yang mengeram di dalam tubuhmu lihai sekali, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sudah tak merasakan apa-apa lagi. Bagus sekali kalau sudah tidak apa-apa, kakek O berkata dengan bangga, A-A-A-I. Titik kalau dihitung dua. Kesemuanya ini terjadi secara kebetulan saja. Wee Tiong Hang berpikir sebentar, lalu sambil berpaling ke arah Tem Si Hoa tanyanya. Saudara Tem seingatku kita sedang melakukan perjalanan bersama-sama, kenapa bisa sampai di sini? A-A-I, panjang sekali untuk menceritakan hal ini, sejak racun dingin yang mengeram dalam tubuh Wee Tai Hiap Kambuh, hingga sekarang telah berlangsung belasan hari. Lamanya. Tanda petik. Belasan hari lamanya Wee Tiong Hang terkejut, dalam perasaanku baru saja berlangsung kemarin. Kakek O yang berada di sampingnya segera menimbrung sambil tertawa. Ketika Sau Hiapingsan akibat bekerjanya racun hawa dingin, peristiwa itu berlangsung di Kunliongkeng dalam wilayah Kengsei, sedangkan saat ini Kau sudah berada di bukit Koulosan dalam wilayah Kwangsei. Wee Tiong Hang semakin keheranan lagi mendengar ucapan tersebut, baru saja dia hendak bertanya keadaan yang sebenarnya, tanpa diminta Tem Si Hoa telah menuturkan kejadian yang sebenarnya kepada pemuda tersebut. Ketika selesai mendengar penuturan ini, Kam Liu Chu segera berkata, Justru lantaran kami mendapat kabar di tengah jalan bahwa Saudara Wee telah diculik orang-orang Tok Sehsia maka kami melakukan pengejaran sampai di sini, rupanya orang itu adalah Lan Kunpit. Tanda petik. Sedangkan Liu Leng Peo bertanya pula, Orang tua Ou, apakah bajingan-bajingan yang tadi sudah melarikan diri ke dalam lembah? Tidak, mereka telah diundang oleh Kyo Kau Chu untuk menjadi pembantunya, sahut kakek Ou tertawa. Secara ringkas dia pun menceritakan bagaimana ia bertaruh dengan Tok Kyo Jilau dan bagaimana pula kedua orang itu diundang Kyo Kau Chu. Tem Si Hoa segera berkata setelah mendengar penuturan ini, Wah, kalau begitu gara dua bencana malahan mendapat rejeki, kalau tidak belum tentu racun hawa dingin yang mengeram di dalam tubuh Witai Hiap bisa disembuhkan sedemikian cepatnya. Kakek Ou sangat menguatirkan keselamatan sosial Hwi, apalagi dalam usahanya mencari Tok Sehsia, ternyata kesasar sampai di Liu Sehkoa hingga setengah harian lamanya terbuang dengan percuma, tanpa terasa ia bangkit berdiri seraya berkata, Aku bisa menempuh perjalanan bersama dua temelote karena racun hawa dingin dari Witai Hiap hanya bisa dipunahkan oleh banyan ungiok milik Nona, sekarang Witai Hiap telah sehat kembali, maka aku pun harus berangkat duluan. Kalau memang Nona S.O. telah ditangkap orang-orang Tok Sehsia, sebagai sesama anggota persilatan, apalagi kami pun berada di sini, sudah sepantasnya bila kami pun turut memikul tanggung jawab ini, kata Kamli Ucu. Perkataan Kamtoako benar, dukung Witiong Hong. Kami harus mengikuti loti yang pergi ke Selatok Sehsia. Kakek Ou menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, Di dalam perjalanan menuju ke Selatok Sehsia kali ini, rasanya kurang baik bila kita pergi secara berbondong-bondong apalagi aku telah menelan pilpek Tokimuan dan tidak khawatir keracunan sebaliknya kalian. Tanda petik. Tidak sampai perkataan tersebut selesai diucapkan, Witiong Hong telah menukas. Sekalipun Noneso tidak ditawan musuh, aku memang punya rencana hendak mengunjungi Selatok Sehsia seorang diri apalagi sekarang Noneso sudah ditangkap orang, sudah sewajibnya bila aku turut serta pergi ke sana. Wisau hiap ada urusan apa sih sehingga harus pergi mengunjungi Selatok Sehsia. Witiong Hong tertawa getir. Besar kemungkinan ayahku berada di dalam Selatok Sehsia hanya saja hingga sekarang belum berhasil diperoleh bukti yang nyata, aku pikir yang penting sekarang adalah menyelamatkan Noneso lebih dulu kemudian baru membicarakan persoalan yang lain. Selesai mendengar perkataan itu kakek OU nampak termenura sebentar, kemudian baru ujarnya. Kalau memang begitu mari kita segera pergi mencari letak Selatok Sehsia, ayo kita rundingkan bersama-sama. Persoalan ini tidak dapat ditunda lagi lebih baik kita segera berangkat sekatang juga, kata Temsi Hoa. Apalagi Selatok Sehsia terletak di daerah yang terpencil dan amat berbahaya, aku khawatir Selatmana tidak gampang ditemukan dalam waktu singkat. Biarpun Selatok Sehsia terletak di suatu daerah yang sangat rahasia, kata Liuleng P.O.O., namun jumlah anggota mereka pun tidak sedikit ini berarti pasti ada banyak orang yang masuk keluar dari Selatmana, bukankah hal seperti ini gampang untuk dicari? Kakek OU kontan saja tertawa terbahak-bahak. Hahaha Kamlote pun pernah berkata demikian, sehingga kami pernah meneropong dari atas puncak bukit sana beberapa saat. Kemudian kami lihat ada dua sosok bayangan manusia menuju kemari, tak taunya kedua sosok bayangan manusia tersebut adalah kalian berdua. Sementara masih berbincang-bincang, beberapa orang itu sudah keluar dari lembah Tok Sehkok dan berangkat menuju ke arah bukit Kaolusan. Semakin ke dalam bukit mereka melaju, lambret laun langit pun berubah semakin gelap. Banyak sudah selat dan lembah yang mereka datangi, akan tetapi bayangan Selatok Sehsia masih belum juga kelihatan terpaksa mereka pun mencari sebuah gua batu di punggung bukit untuk melepaskan lelah. Perlu diketahui di bukit Kaolusan penuh terdapat gua-gua batu, tapi berhubung gua itu melengkung dan tembus ke sana kemari karena itulah bukit ini dinamakan Kaolusan. Ketika mendekati kentongan kedua, mendadak terdengar liulengpeo mendesis lirih. Sambil berseru. Toa Suheng, cepat lihat dari kaki bukit di depan sana tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia. Biarpun suaranya sangat lirih, namun berhubung semua orang sedang duduk bersemedi maka serentak mereka membuka matanya setelah mendengar perkataan itu. Benar juga dari kaki bukit seberang telah nampak sesosok bayangan manusia yang bentuk kecil sedang celingukan kian kemari dengan sikap yang berhati-hati sekali. Dengan pandangan mati yang tajam Kamliucu mengawasi bayangan tersebut lekat-lekat kemudian bisiknya. Orang itu mirip sekali dengan Tok Hei Ji, Ji Sumo Ai, coba perhatikan dia muncul dari mana. Sewaktu mendusin tadi, berhubung rembulan bersinar cerah maka aku telah memperhatikan sekeliling tempat itu dengan penuh perhatian. Pada saat ini liah dari kaki bukit seberang sana muncul sesosok bayangan manusia secara tiba-tiba, padahal sebelumnya aku tidak melihat sesosok bayangan manusia PN. Belum selesai ia berkata, mendadak tampak bayangan hitam kecil itu melompat ke bawah sebatang pohon besar dengan gerakan cepat, lalu menyusup kebalik rimbunya dedaun dan lenyap dengan begitu saja. Wee Tiong Hang yang menyaksikan kejadian segera bangkit berdiri sembari berseru. Biar ku tengok ke sana. Tunggu dulu saudara Wee cegah Kamliucu. Mendadak dari atas pohon besar itu kedengaran suara sayap mengebas di udara kosong, kemudian tampak seekor burung terbang ke udara dengan kaget kemudian hinggap di atas sebatang pohon besar lain di bawah kaki bukit. Aneh, apa yang sedang ia lakukan tanya Liu Leng Peo Keheranan. Walaupun Tok Hei Ji masih kecil sebenarnya dia amat licik dan sangat cekatan, kata Wee Tiong Hang, jadi mustahil kalau perbuatannya itu hanya terdorong oleh jiwa kekanak-kanakannya sehingga di tengah malam buta begini dia cuma datang untuk mencuri sarang burung. Eii, mana Allah Tiang mendadak terdengar Temsi Hoa berseru tertahan. Ketika semua orang berpaling, betul juga bayangan tubuh kakek Ou sudah lenyap dari pandangan, entah ia pergi semenjak kapan. Pada saat itulah tiba-tiba nampak bayangan kecil itu melompat turun kembali dari atas pohon, kemudian dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah balik ke tempat semula dan lenyap dari pandangan mata. Selama ini Kamli Ucu mengamati terus lawannya dengan seksama, tanpa terasa ia berkata kemudian dengan keheranan. Mungkinkah mulut masuk menuju ke sarang mereka terletak di bawah kaki bukit seberang sana? Sungguh aneh, di depan hutan sana adalah jalan raya yang menghubungkan ini dengan luar bukit, di sebelah kiri terdapat kuil, mana mungkin mulut masuk menuju ke selatok sehsia terletak di tempat yang begini ramai? Apalagi tempat ini pun tidak terdapat sebuah selat pun? Sementara itu Liu Leng Peo berkata pula, Eeei, kenapa bayangan kecil itu bisa hilang lenyap? Dia kan bukan siluman yang bisa berjalan dalam tanah? Kenapa bisa lenyap dengan begitu saja? Mari kita ke situ dan tengok keadaan yang sebenarnya, ajak Kamli Ucu. Belum habis dia berkata, mendadak dari kaki bukit di seberang sana muncul kembali sosok bayangan hitam. Kamli Ucu yang mengamati kaki bukit semenjak tadi itu segera termenung sebentar, kemudian katanya. Betulkah mulut masuk mereka terletak di bawah kaki bukit seberang? Seperti juga bayangan kecil tadi setelah munculkan diri bayangan hitam itu pun mulai celingokan Kian Kemari dengan sikap yang sangat mencurigakan, kemudian secara tiba-tiba saja dia berlarian kencang menuju ke depan dan mengambil arah jalan raya di bawah bukit. Mungkin lantaran larinya kelewat tergesa-gesa kaki kanannya tersangkut batu hingga terjerembab, sepatu kain yang dikenakan pun ikut copot.